Nah teman-teman hari ini kita coba spill pakan hijauan untuk anakan entoknya Nah kita coba dulu apakah mau atau tidak ya entok-entok ini teman-teman Nah berhubung ini kan belum terbiasa ya Ini baru pertama kali saya beri pakan alami atau pakan hijauan kita coba tes Aku takut teman-teman Yos dan Alhamdulillah teman-teman bisa dilihat sendiri untuk anakan entok Nah kalau tidak salah untuk masalah umur ini hampir 2 bulan teman-teman Tapi perkiraan saya ini 1 bulan setengah masih ya Nah mulai sejak dini teman-teman mulai sejak usia 1 bulan setengah Saya sudah belajarkan ke pakan alternatif atau pakan hijauan seperti ini Biasanya untuk para peternak yang lain tidak seperti ini ya teman-teman Dalam tahapan 1 bulan lebih itu kebanyakan para peternak itu full konsentrat teman-teman Beda peternak tentunya beda cara ya Nah tujuannya teman-teman saya belajarkan anakan entok pakan hijauan seperti ini Agar besarnya nanti itu sudah terbiasa teman-teman dan juga sudah doyan tentunya Nah kalau tidak dibelajarkan sama sekali teman-teman ini bakalan sulit ya Untuk besarnya nanti kemungkinan tidak bakalan mau teman-teman Nah dan untuk hijauannya sendiri saya hanya menggunakan genjir teman-teman Ya hanya menggunakan satu jenis hijauan biasanya kan saya menggunakan kangkung dan juga eceng gondok Tapi tidak ini teman-teman hanya menggunakan genjir teman-teman untuk pakan hijauan Untuk anakan entok ya Keuntungannya sendiri untuk hewan ternak tersebut Tetap membuat entok sehat dan juga tetap membuat entok gemuk Dan keuntungannya untuk kita sendiri untuk peternak entok Tentunya bisa mengurangi biaya di bagian pakan Bisa lebih irit lagi teman-teman betul kan Berhubung ini merupakan pakan hijauan alami gratis Di sawah-sawah atau di ladang sudah tersedia banyak teman-teman Yang kita perlukan hanya tenaga untuk mencarinya teman-teman Dan itu saja ya tanpa modal apapun Dan ini cepat sekali untuk kenyangnya ya teman-teman Apabila digunakan untuk bahan-bahan campuran yang lain teman-teman Dikasih campuran ini hijauan itu cepat sekali untuk kenyang teman-teman Dan Alhamdulillah Saya menerapkan ini sudah lama teman-teman Dan sampai sekarang saya masih menggunakan untuk bahan campurannya yaitu Sejenis hijauan seperti ini agar lebih irit lagi Agar lebih mengurangi biaya di bagian pakan tentunya teman-teman Agar tidak terlalu boros Nah seperti yang saya bilang tadi teman-teman beda peternak tentunya beda cara Kalau dalam usia 1 bulan 2 bulan itu untuk anakan entok biasanya masih di kandang panggung dan itu pakannya harus dijaga yaitu adalah full konsentrat Nah sebenarnya ini masih saya beri konsentrat teman-teman tapi sesekali saja teman-teman Kita belajarkan untuk pakan alami atau pakan alternatif seperti ini ya Agar besarnya nanti itu bisa rakus teman-teman Maksudnya itu bisa tidak milih-mili makanan ya Maupun diberi pakan apa itu tetap goyan teman-teman Itu yang terpenting ya Oh ini sudah pada kenyang ini sudah Dan kebetulan ini saya masih banyak teman-teman mencari pakan hijauan Nanti kita tes ke anakan yang sudah usia hampir 4 bulan teman-teman Kita kasih juga untuk pakan hijauan seperti ini ya Sangat banyak sekali keuntungannya teman-teman untuk kita sendiri ya Ataupun untuk hewan ternak tersebut Bisa dilihat sendiri untuk teman-teman ini sudah pada besar-besar ya Alhamdulillah teman-teman nanti kita Yang masih di kandang panggung itu yang lima ekor Nanti kita coba belajarkan umbar teman-teman Berhubung sudah lumayan besar juga ya Nanti kita umbar atau kita turunkan ke kandang tanah teman-teman Oh ayamnya ini Oh ini masih sisa ya Nanti ini kasih ke anakan yang lainnya ini bakalan ludes teman-teman Cepat sekali teman-teman untuk kenyang ya Apalagi ini dicampur dengan dedak padi Wah bakalan lebih doyan lagi teman-teman Berhubung ini hanya eksperimen ya untuk anakan entok Dan Alhamdulillah ternyata mau teman-teman Sudah pada kenyang-kenyang ya Nah tentunya ini nanti saya bakal kasih pakan lagi teman-teman Untuk malam harinya ya Tapi tidak saya kasih hijauan Saya kasih pakan alternatif campuran yang lain teman-teman Di bagian leher sampai besar ini ya Ini sudah kenyang ini ya Kamu lihat tuh Sudah gemuk ini ya Nah Alhamdulillah Anakan entoknya ini sudah pada sehat Sudah pada besar Dan tentunya Bebas penyakit teman-teman Nah berhubung sekarang ini lagi Musim-musim hujan ya Disini sudah hampir Setiap hari turun hujan Untuk saat ini teman-teman Jadi Untuk masalah kebersihan kandang Atau masalah kesehatan anakan entok Itu Harus betul-betul diperhatikan Atau dijaga teman-teman Kan ini baru tumbuh bulu-bulu sedikit ya Tentunya ini masih Belum kebal terhadap dingin ya Beda lagi dengan yang Indukannya itu Wah itu sudah kebal terhadap Suhu dingin teman-teman Maupun Musim hujan itu ya Itu bakalan tetap main air teman-teman Berhubung untuk entok bebek Seperti ini doyang sekali ya Memang habitatnya di air teman-teman Yos Alhamdulillah teman-teman Ini sudah Pada kenyang semuanya ya Dan sisa-sisanya itu masih banyak Nanti Kita berikan kepada Anakan entok yang lain teman-teman Wih Wih Ini panjang Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Pada besar Sudah pada tumbuh-tumbuh bulu ini teman-teman Ini ayamnya Ini ikut doyan juga teman-teman Tidak hanya entok Bebek Ayam ini Juga mau ya Kejenis pakan Hijauan seperti ini teman-teman Apalagi kita campur dengan Dedak padi Nah dan baiklah kepada sedulurku semuanya Semoga video kali ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman Bisa menjadi informasi yang Cukup Bermanfaat ya Untuk teman-teman ya Sekaligus bisa menjadi Motivasi yang ingin belajar Beternak untuk sekala rumahan Sampai jumpa lagi di episode terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh